Di bawah undang-undang dasaran aklima, kita menunjukkan pemilihan umum Pemilihan umum legislatif pertama dalam sejarah Republik Indonesia diselenggarakan secara serentak pada tanggal 29 September 1945 untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota Dewan Kostituante yang bertugas untuk merancang undang-undang dasar baru untuk menggantikan undang-undang dasar sementara tahun 1990 Awalnya, pemerintah ingin menyelenggarakan pemilu pada bulan Januari 1946 Namun, terpaksa diundur karena belum tersedianya rancangan undang-undang untuk mengatur pemilu dan rendahnya stabilitas keamanan negara Di masa perang kemerdekaan, pemerintah berniat untuk menyelenggarakan pemilu secara bertingkat atau tidak langsung Hal ini didasarkan dengan alasan masyarakat Indonesia mayoritas masih buta huruf pada saat itu dan dikhawatirkan akan terjadi distorsi jika diselenggarakan secara langsung Pada bulan September tahun 1950, Muhammad Natsir menjadi Perdana Menteri dan menjadikan pemilu sebagai program utama dalam kabinetnya Sejak saat itu, pembahasan rancangan undang-undang pemilu mulai dilakukan oleh Panitia Saharjo dari kantor Panitia Pemilihan Pusat yang kemudian dilanjutkan ke parlemen dan baru terselesaikan pada tahun 1953 di bawah Kabinet Wilopo yang melahirkan undang-undang nomor 7 tahun 1953 tentang pemilu yang menjadi payung hukum pemilu tahun 1955 yang diselenggarakan secara langsung umum, bebas, dan rahasia Pemerintah yang masih beruruh biji jagung ini tengah menjadi sasaran kekecewaan terutama dari kelompok militer dan masyarakat luas yang merasa pemerintah terkesan lumpuh dalam menyelesaikan berbagai masalah Rakyat berharap adanya stabilitas negara dengan terselenggaranya pemilu Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali diselenggarakan ini seringkali disebut sebagai pemilu yang paling demokratis dan bahkan mendapat ujian dari berbagai pihak termasuk dari negara-negara asing Pemilu ini diikuti lebih dari 80 partai politik, organisasi, dan individu Pendaftaran untuk mengikuti pemilu dibuka dari Mei hingga November 1954 dan jumlah warga yang menunjuk syarat sebanyak 43 juta jiwa Partai-partai berjuang merebut simpati rakyat dengan berbagai cara seperti PKI yang menggunakan isu kemiskinan dan rendahnya upah untuk mendapatkan suara dari perempuan, buruh, dan afri yang pada saat itu berhak mengikuti pemilu Sebanyak 297 kursi diperbutkan dalam pemilu tahap pertama dan 520 kursi diperbutkan dalam pemilu tahap kedua Menjelang hari pemungutan suara, banyak rumor menyebar termaksud ketakutan akan keracunan dan penimbunan barang yang sempat menjadi bahan pembicaraan Kabinet Buruhanuddin Harahap yang mengakibatkan persekusi terhadap para penjual makanan Di hari pencoblosan itu sendiri, tiba-tiba orang di TPS berbicara dengan berbisik karena kekhawatiran terjadinya malaptaka Sementara pemilu konstituante yang dilaksanakan pada bulan Desember 1955 berlangsung relatif lebih rileks dan kampanye tidak semuanya pemilu DPR Sebanyak 39 juta atau 87% rakyat Indonesia berpartisipasi memberikan hak suaranya yang menjadikan pemilu ini sebagai pemilu dengan presentasi populasi terbanyak yang menggunakan hak suaranya di luar pemilu Orde Baru Hasil pemilu tahun 1955 diumumkan pada 1 Maret tahun 1956 dan 4 partai besar berhasil memenangkan suara terbanyak secara berturut-turut PNI dan Masyumi berhasil memenangkan 57 kursi, NU 45 kursi, dan PKI memenangkan 39 kursi untuk pemilihan DPR Sementara untuk hasil pemilihan anggota konstituante, PNI memenangkan 119 kursi, Masyumi 112, NU 91, dan PKI memenangkan 80 kursi Daerah Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak mengikuti pemilu karena masih dalam kekuasaan kerajaan Belanda sehingga kursi yang dipilih hanya 514 Yang menarik dari pemilu ini adalah tingginya kesadaran untuk berkompetisi secara sehat seperti calon anggota DPR yang sekaligus menjabat sebagai menteri dalam kabunnya pemerintahan tidak menggunakan fasilitas negara untuk keuntungan partai atau individu Namun sangat disayangkan, kisah sukses pemilu 1955 tidak bisa dilanjutkan 5 tahun berikutnya Karena Dewan Konstituante yang inkompeten dalam merancang undang-undang dasar baru dan konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional Presiden Soekarno akhirnya mencari jalan keluar dengan mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan hasil pemilih 1955 dan kembali memperlakukan undang-undang dasar 1945 Sistem demokrasi libat berakhir dan melalui sistem demokrasi terpimpin Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya